Sebenarnya 8 orang warga binan antusias mengikuti pelatihan dan keterampilan bercocok tanam bawang merah di lapas kelas 2A kota Bukit Tinggi. Di lahan yang dimiliki lapas kelas 2A Bukit Tinggi, sejumlah warga binan tampak memanen hasil bawang merah yang didampingi langsung ke lapas dan sejumlah perangkat lapas. Dalam masa 1 kali tanam yang membutuhkan waktu perawatan selama 70 hari, bisa mendapatkan hasil 1 kali panen hingga 1 ton lebih bawang merah. Hingga kini pihak lapas kelas 2A Bukit Tinggi telah melakukan 4 kali panen bawang merah dengan hasil yang cukup membuaskan. Hasil panen nantinya dipasarkan ke sejumlah pasar-pasar yang ada di kota Bukit Tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, uang hasil panen bawang merah juga akan dialokasikan atau dibagikan kepada warga binaan yang mengikuti program tersebut. Kepala Lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Martin, menjelaskan program pelatihan yang keterampilan bercocok tanam bawang merah kepada warga binaan ini dilakukan untuk pembekalan kepada warga binaan, agar jika nanti sudah keluar bisa menjadi modal untuk melanjutkan hidup di tengah masyarakat. Alhamdulillah ya, ini untuk panen bawang di Lapas ini, kita sudah yang kelima kali Pak. Jadi, kita melakukan program ini terkait dengan kita melaksanakan, mengimplementasikan apa yang menjadi mana undang-undang buah tentunya bahwa narapidana itu wajib kita berikan pembimbingan dan pelatihan. Alhamdulillah, salah satu pelatihan yang kita berikan kepada warga binaan kita adalah bagaimana mereka mampu atau menguasai bagaimana cara bercocok tanam bawang merah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang mereka, yang kita berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka nantinya setelah keluar dari Lapas. Semuanya itu, Warman Ramadan salah seorang warga binaan Lapas menjelaskan, sangat bersyukur dan berterima kasih atas program pelatihan dan keterampilan bercocok tanam bawang merah yang diikuti selama menjalani masa hukuman. Ya, bagi saya ya, selaku narapidana di Lapas kelas 2A Bukit Tinggi, saya merasakan manfaat yang sangat besar dan terima kasih kepada Lapas kelas 2A Bukit Tinggi yang telah memberikan pelatihan kepada kami, terutama dalam budidaya bawang seperti ini. Nah, ini bawang yang ditanam ini sudah 4 kali panen dan Alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan harapan saya selaku narapidana adalah setelah kami keluar nanti, kami bisa memanfaatkan ilmu yang kami peroleh dari pelatihan ini untuk kami menjadi petani yang unggul di masyarakat kelak. Dengan adanya program pelatihan dan keterampilan bercocok tanam bawang merah ini, diharapkan bisa berguna bagi warga binaan Lapas kelas 2A Bukit Tinggi, setelah menjalani masa hukumannya di Lapas. Terima kasih telah menonton!